Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Anak-anak dalam kondisi seperti ini Kalian jangan lupa selalu menjaga jarak Mencuci tangan Dan jangan lupa selalu memakai masker Anak-anak semoga walaupun kalian tidak bisa bertemu langsung dengan guruska Tidak bisa melakukan pembelajaran langsung Kalian selalu diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran IPA Anak-anak materi hari ini yang akan kita bahas Yaitu tentang tekanan pada zat padat Anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu untuk mengetahui pengemanfaatan tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari Anak-anak sebelum materi kita pelajari pada pagi hari ini Disini guruska membawa sebuah pensil Pensilnya disini mempunyai dua ujung Ujung yang pertama ujungnya lanci Atau disini guruska sebut permukaannya sempit Sedangkan ujung yang satu lagi mempunyai permukaan tumpul Atau guruska sebut permukaannya luas Anak-anak bisa merakaikan sendiri di rumah dengan menggunakan pensil atau menggunakan ballpoint Kemudian kita letakkan di antara ibu jari dan jari luncu Kemudian ini kita tekan Apa yang kalian rasakan anak-anak Mana jari yang merasakan sakit Ternyata tentunya jari yang merasakan sakit Yaitu jari yang ini yang menunjuk Kenapa? Karena disini terkena pensil yang mempunyai ujung yang lanci Sedangkan ibu jari tidak merasakan sakit Karena disini terkena atau tertekan oleh pensil yang mempunyai ujung yang tumpul Lantas inilah yang disebut dengan tekanan sedat padat Kenapa anak-anak ini? Kok kita bisa merasakan hal yang berbeda pada ujung yang lanci dan ujung yang tumpul Sekarang penjelasan dari guruska Untuk benda yang mempunyai ujung yang lanci Atau guruska tersebut tadi permukaannya sempit Apabila didorong ke suatu permukaan Akan menimbulkan tekanan yang besar Sedangkan kenapa kok ini ujung yang tumpul Ketika kita dorong ke ibu jari Kenapa kok ibu jari tidak merasakan sakit anak-anak Karena disini ujungnya tumpul atau guruska sebut dengan permukaannya luas Jadi anak-anak semakin kecil permukaannya Luas permukaannya semakin kecil Maka tekanannya semakin besar Semakin luas permukaannya Disini maka tekanannya semakin kecil Anak-anak untuk lebih jelasnya Mari kita perhatikan gambar soal berikut Pada soal terlihat ada 4 gambar Yang mempunyai gaya dorong ke bawah sama-sama 10 newton Cara mengerjakannya kita perhatikan luas permukaan Untuk soalnya Benda pada gambar yang memiliki tekanan terbesar adalah Ingat anak-anak Luas permukaan yang menyebabkan tekanan paling besar Adalah luas permukaan paling kecil Sehingga disini terlihat bahwa permukaan yang paling kecil adalah gambar pertama Sehingga jawabannya yang mempunyai tekanan terbesar adalah A Yaitu gambar pertama Nah anak-anak agar kalian lebih memahami tentang materi penerapan tekanan padat Set padat Mari kita perhatikan contoh pada kehidupan sehari-hari Disini ada kapak Kemudian ada telapak kaki bebek Ada paku Kemudian ada ban mobil Dan ada alas sepatu salju Disini kenapa kok kaki bebek dibuat lebar Karena tujuannya agar ketika dia berjalan di atas lumpur Kakinya tidak tertancap Karena mempunyai tekanan yang kecil Kemudian paku kenapa kok dibuat lancip Agar dia mempunyai tekanan yang besar Untuk menancap ke dinding Coba kalian bayangkan apabila kalian berjalan di sawah dengan sepatu high heel Tentunya kalian tidak akan bisa berjalan karena sepatu kalian akan tercancap di tanah Hal ini dikarenakan permukaannya yang sempit Yang kecil akan menyebabkan tekanan yang besar Sehingga menancap di tanah Dari penerapan tekanan Z padat dalam kehidupan sehari-hari Kita bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan tekanan Adalah jumlah gaya yang diberikan pada benda padat Perluas permukaan benda tersebut Atau bisa kita rumuskan menjadi P sama dengan F per A P itu adalah tekanan, F itu gaya, dibagi A adalah luas permukaan Mari anak-anak kita terapkan rumus tersebut ke dalam soal berikut ini Kita perhatikan dulu baloknya Di situ baloknya mempunyai panjang 50 cm Karena ini satuannya cm harus dijadikan meter sehingga menjadi 0,5 m Sedangkan lebar pada balok yaitu 30 cm Dijadikan meter menjadi 0,3 m Dan yang terakhir yaitu tinggi balok yaitu 20 cm Kita jadikan meter menjadi 0,2 m Kemudian anak-anak untuk gaya atau berat dari benda itu yaitu 60 N Lalu kita cari tekanannya Kita tulis rumusnya yaitu P sama dengan F per A Hasilnya F-nya yaitu 60 Sedangkan A-nya alasnya perkalian antara panjang dan lebar Yaitu 0,5 x 0,3 Hasilnya yaitu 60 dibagi 0,15 Jadi jawabannya yaitu 400 N per meter persegi Jadi untuk soal tersebut jawabannya yaitu C Yaitu 400 N per meter persegi Untuk tugas hari ini ada 2 soal Silahkan kalian tulis di buku tulis Dan jangan lupa dikirimkan lewat WA Buriska Sampai disini dulu materi kita pada pagi hari ini Untuk minggu depan kita lanjutkan materinya Yaitu tekanan tekanan pada zat cair Anak-anak jangan lupa tugas dan soalnya Dikerjakan di buku tulis dan segera dikirimkan ke nomor WA Buriska Kita akhiri materi kita pada pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh